Halo semua viewers, selamat datang kembali di channel The Beast Jilentro Oke bro, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas racun-racun terbaru dari DFT yang udah nggak ngotak banget bro Kalau kemarin kita sempat membahas untuk Joran One Piece perdana dari Daido di kelas Solid Carbon Pada kesempatan kali ini kita kembali juga akan membahas Joran One Piece juga bro, perdana juga, ini keluarannya sama-sama Tapi kalau kemarin Solid, kali ini dia yang Holocarbon bro Oke, jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita simak video spesifikasi dan detail-detail dari Daido Artemis Power Pro Series yang berikut ini Pada bagian paling bawah Joran Daido Artemis Power Pro Series, dilindungi oleh lapisan EVA Real Seat Artemis Power Pro Series menggunakan Real Seat keluaran dari Fuji, di mana Real Seat Grip terbuat dari bahan EVA ada pada bagian awal Real Seat, dan Relocking ada pada bagian depan Real Seat Pada Blank menggunakan teknologi 30 Ton RHC dan Twist X Carbon dari Daido 10 buah Ring Guide keluaran Fuji dengan tipe Alco Night Ring sudah terpasang pada Daido Artemis Power Pro Series Dan untuk ukuran Ring Guide adalah sebagai berikut Ring pertama 14,5 mm, ring kedua 11,5 mm, ring ketiga 10 mm, ring keempat dan ring kelima 8 mm, ring keenam hingga ring kesembilan 6 mm, dan pada bagian top ringnya 6 mm Oke bro, jadi sekarang di studio sudah ada satu buah Joran Daido Artemis Power Pro Series bro Feel pertama saya, saya memegang Joran ini, ini untuk balansnya itu dapat banget, dan untuk Jorannya ini terkesan ringan ya bro ya Kemudian dalam pembelian Joran ini, Joran ini dikemas di dalam satu buah sarung Joran yang sudah menjadi standar dari Daido bro Dan untuk sarung Jorannya ini, ini beda dengan sarung Joran lainnya, jadi dia memiliki kontur yang lembut dan juga tebal disini bro ya Dan kemudian dalam pembeliannya, untuk Joran ini dikemas, diikuti serta dengan satu buah Blank Protection bro, ini yang berbahan Eva Jadi untuk Blank Protection-nya ini, ini diharapkan akan menjaga Blank Joran ini dari terjadinya benturan pada saat pengiriman Joran ini ya Ataupun untuk Joran ini, Blank-nya itu nggak gampang ketekan sama benda lain bro, waktu di pengiriman bro Dan dalam pembelian kita ditawarkan dengan 3 macam pilihan ukuran bro ya Mulai dari PE13, PE24, dan juga PE35 bro Dan untuk Joran ini hanya tersedia atau available di kelas overhead ya bro ya Jadi untuk spinning-nya itu nggak ada Dan yang di tangan saya ini, ini yang PE35 dengan spek Daido Artemis Power 611 Heavy 1,85 meter Kemudian Line Weight di PE35-5, kemudian Lure Weight maksimal di 450 hingga 650 gram Dan untuk power-nya ada di 25 kilogram Nah, kemudian juga info yang saya dengar dari DFT Mungkin nanti kalau banyak permintaan ya bro ya Mereka juga akan mengeluarkan untuk ukuran PE 0,8 sampai 1,5 Dan juga nggak menutup pemungkinan untuk versi spinning-nya juga akan keluar nanti di pasaran bro Jadi tinggal menunggu request dari pasar aja ya Oke, jadi sekarang kita akan mulai membahas apa aja sih yang disuguhkan oleh si Daido Artemis Pro Series ini bro ya Pertama-tama pada bagian blank, jadi untuk blank Joran ini menggunakan tipe One Piece tanpa sambungan bro Jadi dari butt hingga ke topnya itu dia menjadi satu sectionnya bro ya Dan untuk tipe One Piece ini memiliki banyak banget keuntungan Terutama dari segi pertama powerlifting akan jadi lebih baik Kekuatan blank Joran jadi akan lebih maksimal Aksi dan reaksi Joran juga akan menjadi lebih baik bro Dan untuk parabolic-nya pastinya akan jadi lebih sempurna Nah, kemudian untuk panjang Joran ini Yaitu kurang lebih di 1,85 meter atau sekitar 185 cm Kemudian untuk panjang blackfighting-nya dari ujung real seat hingga ke top ring-nya Itu kurang lebih di 128 cm bro Dan kemudian untuk panjang butt-nya ini ya Dari ujung butt hingga ke ujung real seat Yaitu 57 cm bro Kemudian panjang hingga ke real kita itu nanti di sekitar 47 cm Dan panjang dari butt hingga ke ujung ke pangkal real seat ya Itu kurang lebih di 40 cm bro Nah, kemudian untuk diameter blank-nya pada bagian top itu memiliki diameter 2,4 mm Pada bagian depan real seat itu memiliki diameter 8,8 mm Dan pada pangkal real seat itu memiliki diameter 10,4 mm bro Nah, lanjut untuk motif blank disini ada 3 motif pada Joran ini ya Yang pertama dia ada motif X-Wrapping Tapi ini dia kayak disemprot dengan warna silver bro Dan kemudian ada juga motif X-Wrapping standar disini Dengan coatingan doff ya disini ya atau matte bro Kemudian di bagian depan real seat-nya juga dia menggunakan X-Wrapping dan coatingan matte Kemudian ada juga yang pewarnaan seperti awal blank-nya tadi disini ada pewarnaan warna silver ya Kemudian dilanjutkan lagi dengan motif X-Wrapping lagi Ini berwarna doff atau matte juga Dan pada bagian setengah Joran ke atasnya ini Ini menggunakan pewarnaan black dengan finishing matte ya bro ya Hingga sampai ke bagian ujung Jorannya sini bro Nah, kemudian untuk blank Joran ini dia menggunakan komposisi karbon 30 ton atau 30 tonase bro Jadi semakin tinggi komposisi karbon pada suatu Joran itu Dia akan membuat blank Joran itu menjadi semakin ringan Dan juga untuk reaksinya itu akan menjadi lebih baik bro ya Dan kemudian Joran ini juga disematkan dengan 2 teknologi dari Daido bro Yang pertama yaitu RHC atau return hollow carbon Jadi untuk teknologi RHC ini Dari Daido ini sudah meracik sebuah blank Joran dengan bobot yang seringan mungkin bro Tapi untuk kekuatan atau power itu semaksimal mungkin Dan kemudian juga ditambahkan dengan teknologi twist X-Carbon Dimana untuk teknologi twist X-Carbon ini akan menghilangkan efek twist yang terjadi pada blank Joran Pada waktu blank Joran ini terkena beban atau pada waktu kita lagi melakukan fight ya bro ya Terutama jika Joran ini menggunakan tipe overhead atau tipe bed casting kayak gini Kalau seandainya terjadi twist efek itu pasti akan berasa banget pada bagian blank Jorannya ini bro Makanya dari Daido ini menyematkan teknologi twist X-Carbon pada blank Joran ini Agar pada waktu kita melakukan fight terhadap ikan itu Akan memberikan kenyamanan sebaik mungkin pada Joran ini bro Dan kemudian untuk teknologi twist X-Carbon ini juga akan menambah kekuatan dari blank Joran itu sendiri Dan kemudian akan memberikan sensitivitas aksi dan reaksi yang lebih baik pada bagian blank Jorannya Oke jadi sekarang kita akan beralih ke bagian aksesoris pendukung Joran bro ya Pada bagian bat ini dilindungi dengan bahan EVA paling bawahnya ini Kemudian disini ada sedikit bahan cork bro Dan lanjut lagi dengan bahan EVA Dan untuk bahan EVA ini dia menggunakan density yang 70 ya bro ya Dan kemudian pada bagian real seat untuk Joran ini dia sudah menggunakan real seat keluaran dari Fuji bro Dimana untuk real seatnya ini dia menggunakan tipe TDPS Untuk real seat gripnya dia menggunakan bahan EVA disini Dan untuk bahan EVA-nya sama ya Ini menggunakan density yang 70 bro Dan untuk diameter grip EVA-nya itu ada di 30,9 mm Dan untuk real lockingnya disini dia menggunakan 3 bahannya Ada bahan metal, EVA, karbon, dan juga ABS bro Dan kemudian untuk real seat yang digunakan pada Joran ini Ini menggunakan real seat 24 mm bro Nah jadi kalau kita lihat untuk real seat Joran ini Ini terlihat sangat premium banget bro ya Apalagi dari segi finishing Bisa dibilang untuk real seatnya ini Ini sudah ciamik banget, oke banget bro Nah kemudian untuk berat Joran Artemis Power PE35 ini Ada di 161 gram bro Oke sekarang kita akan coba untuk sedikit bending Jorannya bro Bendingannya sedikit ini Nah jadi untuk karakter Joran ini Kaku ya bro ya Kemudian untuk tap reaction Segini kok bro Dan kemudian untuk bone Joran ini sudah cakep banget bone-nya bro Ini pas banget di punggung Jorannya Dan kemudian untuk balancing sekitar sini bro Segini bro Nah jadi untuk balancing Joran yang seperti ini Ini sudah sangat pas banget untuk tipe-tipe Joran yang menggunakan teknik mancing di vertical fishing bro Oke bro Jadi untuk si Joran Daedo Artemis Power Pro Series ini Ini sangat mengusung banget sebuah Joran dengan tingkat kenyamanan yang baik ya bro ya Apalagi kalau dari segi power rifting Nggak usah diragukan lagi lah Karena untuk Joran ini dia menggunakan hollow carbon bro Kemudian untuk Joran ini juga Dari segi power juga pastinya akan maksimal lah di kelas hollow carbon bro ya Karena untuk Joran ini sudah menggunakan tipe one piece bro Jadi di mana untuk tipe one piece ini Untuk power akan jadi lebih maksimal Aksiden reaksi akan jadi lebih baik Dan kemudian juga untuk power lifting dan parabolic juga akan jadi lebih sempurna bro Dan kemudian untuk Joran ini juga sudah didukung dengan full aksesoris dari Fuji bro Mulai dari rail seat kemudian ring guide Itu sudah menggunakan full Fuji semua Makanya untuk Joran ini untuk speknya saya bilang ini sudah gahar banget Bukan kaleng-kaleng lagi ya bro ya Oke jadi untuk si Daido Artemis Power Pro Series ini Sangat cocok jika Gino gunakan untuk bermain di kelas jigging bro ya Untuk bermain di kedalaman laut sekitar 100 meter itu Atau di bawah atau di atas itu sudah oke banget Dan kemudian juga selain itu untuk macin dasaran juga oke banget bro Dan juga tidak menutup kemungkinan nanti Mungkin ya dari Daido itu akan mengeluarkan juga Kalau seandainya requestan dari usernya itu banyak Dari versi spinning dan juga dari versi untuk PE 0.8 sampai 1.5 juga akan dikeluarkan ya bro ya Jadi kita doain aja dan kita minta aja sih Kita request aja ke Daido rame-rame Biar untuk versi spinning dan juga untuk versi yang lightnya itu keluar bro Dan Joran ini untuk rail yang cocok Jika kalian gunakan rail low profile Kalian bisa gunakan rail berukuran 300 atau 400 ke sini bro Atau jika kalian gunakan rail overhead Kalian bisa gunakan yang ukuran 1000 ataupun di ukuran 2000 ke Joran ini bro Dan untuk Joran ini sih Sebenernya ya ini diciptakan khusus untuk nemenin si Daido Jikking ya bro ya Rail dari Daido versi overheadnya bro Ini dan juga si Green Hell kemarin itu juga didesain khusus untuk menemani si Daido Jikking bro Biar afdol ya bro Dan dengan spek yang seperti ini saya rasa itu udah jadi pasangan serasi banget lah Untuk Joran-Joran ini bersama si Daido Jikking Oke jadi untuk Daido Artemis Pro Series ini Ini dibanderol di range harga sekitar 700 ribu bro infonya Dan untuk Joran ini sih belum launching dari Daido Jadi tinggal kalian pantengin aja terus Di DFT atau Daido Fishing Team bro Kalau mereka launching pasti akan langsung di posting Dan saya rasa juga gak lama lagi Mungkin minggu-minggu depan untuk Joran ini Bakalan udah ada di pasaran bro Dan untuk link pembelian Saya tetap arahkan kalian ke DFT atau Daido Fishing Team Di situ ada pembelian secara online bro Mulai dari Tokopedia, TikTok, Lazada, Shopee Ada lengkap banget Dan kalau kalian gak mau beli di situ Kalian mau beli di toko online kesayangan kalian Dan juga sah-sah aja gak masalah ya bro ya Oke jadi sampai disini dulu ya Untuk videonya kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Siapa tau kalian lagi cari sebuah Joran Untuk bermain di laut dalam, laut dangkal Dengan teknik jigging Ini bisa jadi salah satu rekomendasi Buat teman-teman semua Oke buat kamu yang suka sama video ini Jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini Dan jika kalian bersedia Silahkan di subscribe Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya Dan tetap gak lupa salam satu hobi Dalam lensa Dan tetap gak lupa